Nama Ariski Wahyu kembali masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas Persebaya musim ini. Pemain yang berasal dari Aji Santoso International Football Academy, Asifa, itu dalam dua musim terakhir permainannya kerap menjadi sasaran kritik supporter Persebaya. Sebenarnya musim lalu Ariski juga masuk dalam daftar lepas. Persebaya sempat mengunggah ucapan terima kasih pada Ariski selepas Liga 1 2021 per 2022 berakhir. Namun tiba-tiba unggahan itu dihapus. Ariski pun masih bertahan. Sejak didatangkan Persebaya musim lalu, permainan Ariski memang jauh dari harapan. Musim lalu bahkan ketika Persebaya krisis back kanan, Aji Santoso justru bisa memanfaatkan Adi Setiawan sebagai pengganti Koko Ari Araya yang saat itu cedera panjang. Padahal posisi asli Adi Setiawan adalah gelandang bertahan. Ketika saat itu Adi Setiawan absen, Ariski juga tak layak sebagai pelapis. Nah, musim ini sebenarnya Persebaya punya stok back kanan yang mumpuni. Ada Koko Ari Araya, pelapisnya, Arif catur. Belakangan ketika Koko sudah tak bersedia melakukan perpanjangan kontrak, catur malah jadi starter. Lagi-lagi, Ariski tak mampu menjadi pelapis yang baik ketika catur absen. Penampilan Ariski bahkan kalah dari pemain Anyar yang didatangkan Persebaya di putaran kedua. Josh Brown, musim ini Ariski hanya bermain 120 menit. Menit bermain itu didapat dari dua kali pertandingan. Selain Ariski, ada satu pemain produk Asifa lain yang dilepas Persebaya musim ini. Pemain itu adalah keeper IGD Didadiyat Mika Budiantara atau biasa dipanggil Dida. Pemain ini juga berasal dari akademi milik Aji Santoso. Sebelum ke Persebaya sempat masuk skuad junior Bali United. Di luar nama itu, informasi yang didapat harian disuai menyebutkan keeper Satria Tama juga bakal dilepas. Pemain ini memang terbilang apes. Sempat didatangkan dari Madura United sebagai keeper pertama. Namun menjelang bergulirnya Liga 1 musim 2021-2022, Tama mengalami cedera serius, berawal jatuh saat latihan. Tama akhirnya semusim tidak bermain. Begitu cederanya pulih, penampilan Tama tidak sepenuhnya kembali seperti dulu. Ditambah Persebaya juga punya dua keeper yang lebih muda dan penampilannya mengesankan. Kedua keeper itu adalah Hernando Arisutaryadi dan Andika Ramadhani. Tama pun justru kerap menjadi keeper ketiga, setelah Hernando dan Andika. Keeper ketiga ada Aditya Arya, kata sumber harian disuai. Namun dengan komposisi seperti itu, Persebaya Rizkan mengalami krisis keeper. Sebab, Nando panggilan Hernando kini kembali menjadi langganan timnas senior. Termasuk Aditya Arya yang menjadi tulang punggung timnas kelompok umur. Ditambah lagi, penampilan Andika Ramadhani belakangan ini jauh dibandingkan Hernando. Berikut daftar pemain Persebaya yang dilepas. 1. Gede Dida Diatmika Budiantara, keeper 2. Ariski Wahyu, back 3. Leo Lelis, back, asteris 4. Alta Baloh, back 5. Ahmad Nufiandani, winger 6. Michael Rumere, gelandang 7. Januar Eka, striker 7. Januar Eka, selamat menikmati 8. Januar Eka, selamat menikmati 9. Januar Eka, selamat menikmati 9. Januar Eka, selamat menikmati